Master Istana Ketiga Beberapa talenta luar biasa dari ras naga, termasuk para jenius garis keturunan naga ilahi, ingin menjadikan Master Istana Ketiga sebagai tuan mereka. Jika Master Istana Ketiga tidak dapat menggerakkan seorang kultifator naga berdarah campuran dengan bergerak sendiri, itu tidak dapat dimaafkan. Tiba-tiba, Master Istana Ketiga sedikit mengernyit. Dia mendongak dan melihat seekor burung raksasa terbang ke arahnya. Burung nasar darah iblis. Master Istana Ketiga tersenyum sedikit. Kemudian, dia bergumam, Xiao Chen ini agak mengerti etiket, mengirim hewan peliharaan iblisnya untuk menyambutku. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Turunlah. Master Istana Ketiga tiba-tiba melambaikan tangan, dan kekuatan yang tak tertahankan menarik burung nasar darah iblis itu ke bawah. Xiao, apa yang terjadi? Mengapa aku yang hebat ini tidak bisa bergerak? Apa-apaan orang tua ini? Berhentilah menginjakku. Ah! Saat terbang menuju gua bulan dingin, burung nasar darah iblis mengeluarkan teriakan menyedihkan saat Master Istana Ketiga berdiri di atasnya sambil tersenyum. Xiao Chen, yang sedang melihat sekeliling, mendengar teriakan menyedihkan dari burung nasar darah iblis dan menunjukkan ekspresi bingung. Wash! 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 Sosoknya melesat, dengan cepat tiba di gerbang halaman. Ketika dia melihat burung nasar darah iblis mendarat sambil membawa Master Istana Ketiga, ekspresinya tidak berubah. Namun, hatinya tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi orang tua yang acak? Ini jelas seorang senior yang bahkan lebih luar biasa daripada tetua Tian Yun. Kultifasinya telah mencapai titik kembali ke keadaan alami. Aku tidak bisa melihat garis bawahnya sama sekali. Xiao Chen tidak tahu tentang kedatangan senior dan tidak secara pribadi keluar untuk menyambutmu. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Ketika menghadapi orang seperti itu yang dapat dengan mudah menghancurkannya dengan jari, Xiao Chen perlu menjaga etiket dasar. Haha, meskipun aku tidak mengungkap identitasku, kamu masih mengirim hewan peliharaan iblismu untuk menerimaku. Itu sudah sangat bijaksana. Kamu dapat membuang formalitas. Master Istana Ketiga turun sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan ke arah Xiao Chen dan menilainya, mengangguk pada dirinya sendiri dalam hatinya. Mengenakan jubah putih, tampak bersih dan tanpa noda. Bahkan ketika menghadapi seorang ahli yang kuat, dia tidak gemetar ketakutan dan gentar, dia juga tidak melupakan etiket dasar. Tidak buruk, tidak buruk. Yang terpenting, sekarang setelah Master Istana Ketiga begitu dekat dengan Xiao Chen, dia menemukan bahwa kekuatan karakter Xiao Chen seperti yang dia bayangkan. Xiao Chen memang memiliki ketenangan dan keberanian yang tidak dimiliki oleh seorang Star Venerate. Burung nasar darah iblis itu ketakutan setengah mati. Ia berjalan terhuyung-huyung di tanah dengan bugup, berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayapnya. Namun, ia gagal terbang. Ia bahkan jatuh beberapa kali, tampak menggelikan dan agak menyedihkan. Master Istana Ketiga mengerutkan kening dan berkata, Burung nasar darah iblis, kau adalah binatang iblis yang bermutasi. Kau memiliki garis keturunan binatang purba. Mengapa kau hanya, kau agak berbeda? Pada akhirnya, Master Istana Ketiga tidak mengatakannya secara langsung. Burung ini agak bodoh. Setelah berpikir sejenak, ia menggunakan kata-kata agak berbeda. Xiao Chen merasa malu dan tidak dapat menjawabnya. Ia hanya dapat mengubah topik pembicaraan, berkata, Senior, bagaimana aku memanggilmu? Apakah kau punya instruksi untukku, karena kau datang ke gua bulan dingin? Ketika Kepala Istana Ketiga mendengar itu, dia langsung ke intinya, dan berkata langsung, Orang Tua ini adalah Kepala Istana Ketiga Istana Naga Langit. Saya bertanggung jawab atas alkimia dan formasi. Di dua bidang ini, Orang Tua ini dikenal luas di seluruh Kekaisaran Naga Langit. Orang Tua. Itu berbicara dengan bangga dan sombong. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Memikirkan bahwa itu adalah Kepala Istana Ketiga. Identitas ini sangat luar biasa. Menurut Tang Dan, Istana Naga Langit memiliki tiga Kepala Istana. Biasanya, orang-orang ini tetap berada di belakang layar. Banyak murid inti sekte bahkan belum pernah melihat salah satu dari ketiganya sebelumnya. Mereka tidak memenuhi syarat. Ini terutama berlaku untuk Kepala Istana Ketiga. Karena dia mengelola alkimia, posisinya bahkan lebih tinggi. Yang kurang dimiliki seorang kultifator adalah sumber daya. Pil obat adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Jika seseorang dapat menjalin hubungan dengan Kepala Istana Ketiga ini, akan ada banyak manfaat. Orang tua ini biasanya tidak menerima murid. Namun, saya melihat penampilan Anda di alun-alun duel hari ini dan ingin menerima Anda sebagai murid nominal. Hal yang luar biasa seperti itu tiba-tiba terjadi pada Xiao Chen, membuatnya agak tercengang. Setelah melihat ekspresi Xiao Chen, Master Istana Ketiga diam-diam merasa sombong. Karena aku sendiri yang muncul, apakah ada yang tidak bisa kucapai? Namun, siapa yang tahu, ketika Xiao Chen tersadar kembali, dia tampak seperti sedang berada di tempat yang sulit. Dia berkata, maaf, aku tidak bermaksud mengambil Master saat ini. Meskipun aku tertarik pada dao alkimia dan dao formasi, aku tidak begitu tertarik pada keduanya seperti pada dao bela diri. Jawaban ini mengejutkan Master Istana Ketiga. Aku berkata, anak kecil, kau benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi. Aku sudah merencanakannya. Selama kau setuju untuk menjadi muridku, aku akan menggunakan Jade Water Spirit Lotus sebagai panduan untuk memurnikan pil naga darah untukmu, untuk membantumu meningkatkan nilai garis keturunanmu. Tian Yun melihat garis keturunanmu yang rendah dan tahu bahwa kau akan membutuhkan banyak sumber daya. Potensi masa depanmu tidak akan sebanding dengan seseorang dengan garis keturunan naga sejati. Namun, bagiku, semua ini bukan masalah. Xiao Chen berkata dengan tulus, terima kasih banyak karena senior menghargaiku. Namun, junior ini benar-benar tidak punya niat untuk mengambil Master untuk saat ini. Seseorang harus hidup dengan bangga. Karena tetua Tian Yun memilih Xiao Jin Yu, aku tentu akan menggunakan tindakanku sendiri untuk membuktikan bahwa pilihannya salah. Jika aku menerima bantuan dari Master Istana Ketiga, tetua Tian Yun tidak akan yakin. Dia hanya akan menganggapnya normal. Meskipun kultivasi kondisi mental Xiao Chen tinggi, dia juga orang yang sombong. Di arena duel tadi, Xiao Chen tampil lebih baik dari Xiao Jin Yu dalam segala hal. Namun, tetua Tian Yun tetap memilih pihak lain. Bohong jika Xiao Chen berkata bahwa dia tidak marah sama sekali. Namun, Xiao Chen punya alasan penting lain untuk menolak Master Istana Ketiga, orang ini sangat kuat. Xiao Chen tidak yakin bahwa dia akan mampu menyembunyikan garis keturunan naga biru miliknya. Jika Master Istana Ketiga melihat sesuatu yang aneh, penjelasannya akan agak bermasalah. Bahkan jika pihak lain tidak mengenali garis keturunan naga biru miliknya, tidak akan baik jika kultivasi gandanya yang benar dan jahat ditemukan. Master Istana Ketiga tertegun sejenak. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, memang, aku belum pernah menang taruhan sebelumnya. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Ini adalah token naga pil dari pavilion pil surgawi. Dengan token ini, kamu akan dapat menerima perawatan di sana. Meskipun kita tidak dapat menjadi guru dan murid, mengenal satu sama lain adalah semacam takdir. Selamat tinggal. Master Istana Ketiga pergi secepat dia datang. Setelah tersenyum tipis, dia menghilang di hadapan Xiao Chen. Dia tampak riang, tidak menunjukkan kekecewaan atau kemarahan di wajahnya. Namun, dia tampak agak tidak berdaya dan sedih. Saat Xiao Chen memegang token naga pil, dia merasakan niat baik Master Istana Ketiga dan betapa Master Istana Ketiga menghargainya. Kekecewaan di hati Master Istana Ketiga seharusnya tidak sesederhana yang digambarkan. Ini membuat Xiao Chen merasa agak bersalah. Master Istana Ketiga ini benar-benar ingin menjadikannya murid. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Xiao Chen memperlihatkan sebagian kekuatannya dalam penampilannya sebelumnya, yang membuatnya memperoleh tempat tinggal yang bagus. Akan tetapi, ia juga menarik perhatian eselon atas, yang meningkatkan risikonya untuk terekspos. Saat Xiao Chen berada di gerbang naga, ia melangkah di atas es tipis. Meskipun ia bisa menjadi liar dan tidak terkendali, ia tetap harus berhati-hati. Ia harus meningkatkan kekuatannya sendiri untuk memenuhi rencananya. Xiao Chen memegang token naga pil dan bergumam, Aku ingin tahu, manfaat apa yang bisa diberikan token ini kepadaku. Sepertinya aku harus mengunjungi pavilion pil surgawi setelah pergi ke pavilion teknik bela diri. Ia melambaikan tangannya dengan santai dan menaiki burung nasar darah iblis, yang belum tenang. Kemudian, mereka terbang ke pavilion teknik bela diri Istana Naga Surgawi. Xiao Chen sudah memikirkan hal pertama yang harus dilakukan setelah memasuki pavilion naga surgawi, yaitu memeriksa teknik bela diri ras naga terlebih dahulu. Mengenai teknik bela diri apa yang harus dipilih, ia telah memikirkannya sejak lama. Saat ini, Xiao Chen hanya perlu mengikuti rencana dan melakukan hal-hal selangkah demi selangkah. Dia mengirim seutas sense spiritual ke token identitas murid inti. Kemudian, peta istana bagian dalam Istana Naga Surgawi tercetak di benaknya. Ini akan mencegahnya tersesat di sekte yang luas ini. Sepanjang jalan, Xiao Chen melewati banyak batasan. Saat dia menunggangi Demon Blood Fulture, dia menarik perhatian banyak murid. Hanya murid inti yang bisa menunggangi spirit bis atau hewan peliharaan iblis di dalam sekte. Murid-murid lainnya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mendarat di depan gerbang istana kuno yang dijaga ketat. Ada banyak pos pemeriksaan, keamanan ketat di setiap langkah. Xiao Chen mengeluarkan token identitasnya dan dengan lancar memasuki paviliun teknik bela diri. Paviliun teknik bela diri Istana Naga Surgawi memiliki total enam lantai. Murid istana luar terbatas pada lantai pertama dan kedua. Murid istana bagian dalam dapat memasuki lantai ketiga. Murid inti dapat memasuki lantai keempat. Murid inti kelas surga dapat memasuki lantai kelima. Lantai keenam memerlukan izin khusus untuk masuk. Seseorang boleh tinggal di paviliun teknik bela diri tidak lebih dari empat jam setiap kali, dan seseorang hanya boleh memilih hingga tiga buku petunjuk rahasia. Administrator istana teknik bela diri bersikap sangat sopan kepada Xiao Chen, yang memegang token identitas murid inti, dia menjelaskan semuanya secara terperinci. Xiao Chen mengangguk dan berkata dengan santai, minta seseorang untuk membawaku berkeliling untuk melihatnya. Paviliun teknik bela diri terlalu besar. Karena seseorang hanya bisa tinggal di dalam selama empat jam, seseorang akan membuang banyak waktu jika tidak terbiasa dengan tempat itu. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Saat ini, dia kekurangan waktu. Dia harus memanfaatkan setiap momen dengan baik. Betapa sombongnya. Administrator berpakaian abu-abu itu berpikir dalam hati. Namun, dia tidak berani menyinggung Xiao Chen. Semakin sombong seorang murid inti, semakin besar kemungkinan dia memiliki dukungan yang kuat. Administrator itu sangat hormat. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia tidak memiliki pendukung. Tidak perlu peduli padanya. Administrator berpakaian abu-abu memanggil seseorang dan berkata, bahwa saudara senior ini kesini. Jawab pertanyaan apapun yang dia miliki segera. Ya, orang itu tidak terlalu tua dan berkulit putih, berpakaian lengkap dengan jubah biru panjang. Dia tersenyum hormat pada Xiao Chen. Saudara senior, silakan lewat sini. Aku akan membawamu ke lantai 4. Paviliun Naga Surgawi, Paviliun Teknik Dela Diri. Lantai pertama dan kedua ramai. Orang-orang ada di mana-mana. Ada banyak orang di aula luar. Jumlahnya mengejutkan. Ketika Xiao Chen mencapai lantai 3, jumlahnya mulai menurun. Hanya murid istana dalam yang bisa datang ke sini. Meski begitu, jumlahnya mencapai ribuan. Sebenarnya, ada cukup banyak murid istana dalam. Ini hanyalah puncak gunung es. Ini dengan jelas menunjukkan betapa sangat intens dan kejamnya persaingan di antara garis keturunan naga berdarah campuran kekaisaran naga ilahi. Xiao Chen Tiba-tiba, suara yang dikenalnya menarik perhatian Xiao Chen. Ketika Xiao Chen menoleh, dia melihat bahwa itu adalah Tang Dan, Deng Yun, dan yang lainnya yang dia temui di padang pasir. Orang yang memanggil Xiao Chen adalah Deng Yun. Pada saat ini, Xiao Chen hendak naik ke lantai 4. Dia merasa agak terkejut ketika dia menoleh ke belakang dan melihat kelompok itu. Orang-orang ini sangat kasar. Takusangka mereka bahkan tidak memanggilmu sebagai kakak senior. Kakak senior Xiao, apakah kau mengenal mereka? Jika tidak, aku akan membantumu mengusir mereka, kata murid yang membimbing Xiao Chen. Xiao Chen merenung. Waktu itu sangat berharga. Sejujurnya, dia tidak perlu membuang waktu untuk ini. Namun, memang jarang bertemu satu sama lain di pavilion teknik bela diri, mengingat luasnya istana naga surgawi. Jika Xiao Chen tidak pergi dan mengobrol sebentar, berbalik dan pergi, dia mungkin tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Tunggu aku sebentar, perintah Xiao Chen lembut. Kemudian, dia berjalan mendekat dan mengangguk ke arah kelompok itu. Deng Yun dan yang lainnya semua tercengang, tak bisa berkata-kata karena tercengang. Murid inti, murid inti. Kata-kata ini memenuhi hati mereka, mendominasi pikiran mereka untuk sementara waktu. Dua bulan lalu, Xiao Chen adalah pemuda lemah berpakaian putih di padang pasir. Ketika kelompok itu bertemu dengannya lagi, dia sebenarnya sudah menjadi murid inti. Aturan sekte sangat ketat. Tanpa menjadi murid inti, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki lantai 4 sama sekali. Terlebih lagi, Xiao Chen memiliki seseorang yang memimpin jalan. Itu membuktikan identitasnya. Di antara kelompok itu, Deng Yun sangat ketakutan. Dia berpikir tentang bagaimana dia pernah ingin membunuh Xiao Chen. Kemudian, dia berpikir tentang status dan wewenang yang dimiliki oleh seorang murid inti di sekte tersebut. Rasa ngeri menyebar di hatinya, dan dia gemetar tanpa sadar. Xiao Chen, tidak, kakak senior Xiao, kami. Deng Yun tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak dapat mengatakan apapun, tidak dapat mengungkapkan apa yang diinginkannya. Tidak perlu ada perasaan buruk terhadapku. Setelah menunjuk murid berkulit putih itu, Xiao Chen memerintah dengan pelan, Kau, kemarilah. Bantu aku menyampaikan pesan. Biarkan mereka tetap di lantai selama dua kali lipat waktu yang dia lokasikan. Ya, kakak senior, orang itu juga cukup bijaksana. Dia tahu tentang status yang dimiliki murid inti, jadi dia segera menyampaikan pesan. Murid inti mewakili status, posisi, dan otoritas. Di seluruh istana Naga Langit, ada beberapa juta murid istana luar dan lebih dari satu juta murid istana dalam. Namun, ada kurang dari seribu murid inti. Tingginya status mereka terlihat jelas. Jika seorang murid istana dalam dapat melangkah maju dan menjadi murid inti, mereka akan memiliki otoritas yang mirip dengan tetua istana dalam. Ketika murid istana dalam lainnya di lantai tiga melihat pemandangan ini, mereka semua memandang kelompok tang dan dengan iri karena benar-benar memiliki hubungan dengan murid inti. Meskipun tampaknya murid istana dalam berbeda dari murid inti hanya dengan satu tingkat, perbedaannya sangat mencolok. Sekte itu memiliki jutaan orang, tetapi hanya seribu yang menjadi murid inti. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi murid inti. Terima kasih banyak, kakak senior Xiao, Deng Yun dan yang lainnya langsung bersuka cita dalam hati mereka. Kemudian, mereka rileks, tidak lagi tegang seperti sebelumnya, dengan cepat mengucapkan terima kasih. Selamat, pandangan aneh melintas di mata Tang Dan. Namun, dia segera tenang. Dia sudah lama menduga bahwa Xiao Chen akan menjadi murid inti. Namun, dia tidak menyangka dia akan melakukannya secepat ini. Kamu terlalu sopan. Xiao Chen mengangguk sedikit dan pergi. Dia tidak berhutang apapun kepada kelompok ini. Dia telah memberi mereka inti binatang rubah surgawi dan ramuan roh berusia 10.000 tahun. Itu sudah cukup sebagai pembayaran. Setelah Xiao Chen mengobrol dengan kelompok itu, tidak seorang pun disekte dalam akan berani menyinggung mereka tanpa pertimbangan yang matang terlebih dahulu. Apakah pantas menyinggung murid inti juga? Jadi, Xiao Chen dapat dianggap telah membantu mereka sekali lagi. Kakak senior Xiao, jaga diri. Murid berpakaian biru yang pergi untuk menyampaikan pesan itu segera mengejar ketika dia melihat Xiao Chen pergi. Tang Dan dan yang lainnya menatap kosong ke arah Xiao Chen, merasa lesu untuk waktu yang lama. Perjalanan yang sama tetapi jalan yang berbeda. Kata-kata ini muncul di benak tang dan sekali lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hanya ada sedikit orang di lantai 4. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Chen masuk, sedikit keterkejutan melintas di mata mereka, dan tatapan mereka tertuju padanya untuk beberapa saat. Saat ini, para murid inti lama tahu bahwa 10 orang telah langsung masuk ke sekte sebagai murid inti. Kisah Xiao Jinyu dan yang lainnya sudah menyebar di kalangan mereka. Ini khususnya terjadi pada Xiao Chen karena ia berhasil menangkap pedang Xiao Jinyu dengan dua jari, membuat semua orang tercengang. Semua murid inti juga tahu tentang Xiao Chen yang menyatakan di depan umum bahwa tetua Tian Yun memilih orang yang salah. Sombong dan tidak terkendali, banyak orang mengagumi keberanian ini. Beberapa orang berinisiatif untuk datang dan menyapa Xiao Chen, ingin menjalin persahabatan. Xiao Chen tidak keberatan orang-orang ini mencoba masuk ke dalam persahabatan dengannya. Namun, ia tidak punya waktu untuk disiasiakan saat ini, jadi ia hanya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Kakak senior Xiao, zona mana yang ingin kau tuju? Teknik bela diri lantai 4 mencakup setiap aspek, teknik gerakan, teknik kultivasi, teknik bela diri, dan berbagai teknik rahasia. Setiap kategori juga dikategorikan berdasarkan atributnya. Kakak senior, ceritakan padaku tentang situasimu. Aku dapat membantumu menghemat waktu. Xiao Chen mengangguk. Inilah yang ia butuhkan. Mari kita lihat teknik gerakan yang dikaitkan dengan petir terlebih dahulu. Lewat sini, setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba di depan dinding batu kuno, yang berlubang-lubang. Setiap lubang memiliki batasan di atasnya. Potongan-potongan batu giyok melayang di depan batasan-batasan itu. Kakak senior Xiao, jejak jiwamu sudah ada di token identitasmu. Kau hanya perlu mengirimkan energi jiwamu untuk mengetahui isi di dalam potongan batu giyok itu. Potongan batu giyok itu hanya memiliki pengantar kasar. Jika kau tertarik, kau dapat mengambil potongan batu giyok itu dan menukarnya dengan salinan buku petunjuk rahasia dengan administrator. Itu cukup mudah, pikir Xiao Chen dalam hati dan mulai melihat-lihat. Langkah guntur sayap. Atribut petir adalah atribut utama dan atribut angin adalah pelengkap. Itu dapat menghasilkan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada petir. Itu unggul dalam ledakan tiba-tiba. Saat menggunakan teknik gerakan ini, seseorang dapat menggunakan fenomena misterius untuk menyerang musuh. Kesulitannya terletak pada persyaratan tinggi dalam kemampuan pemahaman. Ketika mengolahnya, seseorang perlu menangkap petir yang berbahaya. Transformasi petir ilahi, teknik gerakan yang murni berasal dari petir. Seseorang perlu mencari seuntai petir ilahi sebelum dapat mengolahnya. Penghindaran cahaya listrik, kombinasi dari atribut cahaya dan atribut petir. Teknik ini terinspirasi dari api ilahi matahari agung dan petir yang bergemuruh di bawah cahaya matahari yang menyilaukan. Saat cahaya menyala, seseorang bergerak sejauh 5.000 km. Setelah beberapa saat, Xiao Chen selesai meninjau 10 teknik gerakan yang dikaitkan dengan petir. Kemudian, ia memilih salah satu kepingan giyok. Teknik gerakan yang terekam dalam kepingan giyok itu disebut cahaya kebebasan, teknik gerakan yang murni dikaitkan dengan petir. Yang disebut cahaya itu adalah cahaya listrik murni. Itu tidak memiliki banyak hubungan dengan energi yang dikaitkan dengan cahaya. Kakak senior Xiao, maafkan keterusteranganku. Melihat Xiao Chen memilih teknik gerakan ini, murid berpakaian biru di samping Xiao Chen berkata dengan lembut, cahaya kebebasan ini hanyalah peringkat bumi kelas menengah. Itu tidak memiliki banyak potensi. Kamu harus memilih yang peringkat bumi puncak. Tidak apa-apa. Xiao Chen tersenyum tetapi tidak menjelaskan apapun. Dia tidak ingin cahaya kebebasan ini untuk melatihnya tetapi untuk melengkapi langkah naga petirnya. Bawa aku ke tempat untuk teknik tinju. Aku mencari teknik tinju yang terutama berfokus pada vital key. Xiao Chen membutuhkan teknik tinju untuk mengeluarkan keunggulannya dalam vital key. Kalau tidak, itu akan membuang-buang vital key-nya. Dia telah langsung mengedarkan vital key-nya dan meninju dengan 30 cauldron force. Itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Kakak senior Xiao, berbicara tentang teknik tinju yang berfokus pada vital key, ada teknik tinju yang tampaknya dibuat khusus untukmu. Jelas, murid berpakaian biru itu telah mendengar cerita tentang Xiao Chen yang menggunakan 30 cauldron force untuk mengalahkan seorang Holy Venerate dalam 10 pukulan dan karenanya dia menyarankannya. Oh, bawa aku ke sana untuk melihatnya. Segera, murid berpakaian biru itu membawa Xiao Chen ke dinding batu. Kemudian, dia menunjuk ke lubang tertinggi. Teknik tinju di strip giyok itu disebut tinju naga tertinggi. Dikatakan diciptakan oleh seorang senior naga surgawi tertinggi. Itu menyaingi teknik bela diri peringkat surgawi, sangat mengesankan dan sangat tirani. Sayangnya, istana naga surgawiku belum menghasilkan murid inti yang mengolah tubuh fisik dalam milenium terakhir. Banyak orang tergoda olehnya tetapi harus menyerah karena persyaratannya yang ketat. Tinju naga tertinggi, nama ini benar-benar terdengar sangat tirani. Kelompok naga yang besar dan perkasa mengembara di dunia, memasuki langit dan laut. Siapa yang dihormati? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di empat lautan dan delapan arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat berkuasa. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup seperti kertas, apa yang tertinggi? Di seluruh dunia, hanya aku yang dihormati. Ketika Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya untuk memindai strip giyok, dia merasa terkejut. Teknik tinju ini dibuat khusus untuk garis keturunan naga berdarah campuran. Para pembudidaya garis keturunan lainnya tidak memiliki cara untuk mengolahnya. Selama 10 ribu tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang berhasil mengolahnya. Selain dari kebutuhan tubuh fisik seseorang untuk menjadi luar biasa, Persyaratan yang lebih ketat adalah tirani yang diubah dari kebencian yang luar biasa yang terkandung dalam teknik tinju. Ini adalah teknik tinju yang diciptakan oleh seorang kultifator naga berdarah campuran yang sangat tidak puas dengan situasi kekaisaran naga ilahi saat ini. Kebencian itu terlalu memberontak dan keras. Jika seseorang menggunakan keberanian, tekat, dan harga dirinya untuk menekan kebencian ini, orang tersebut akan berakhir dalam keadaan deviasi kiberserking. Jelas, murid berpakaian biru sebelum Xiao Chen ini tidak begitu memahaminya. Murid ini tidak memahami kedalaman, teror yang hebat, dan bahaya besar yang terkandung dalam tinju naga tertinggi ini. Itu tidak lebih lemah dari seni menelan langit awan iblis. Bahkan Xiao Chen ragu-ragu ketika dia berdiri di depan dinding batu. Haruskah aku memilih ini atau tidak? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di empat lautan dan delapan arah mata angin. Dunia ini tidak adil, dan naga jahat berkuasa. Mengapa dia dihormati? Jika Xiao Chen buru-buru mempraktikkan teknik tinju ini, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Teknik tinju ini menyembunyikan ketidakpuasan terhadap para penguasa ras naga saat ini. Itu bisa digambarkan sebagai subversif. Kakak senior, apakah teknik tinju ini tidak sesuai dengan niatmu? Murid berpakaian biru itu bertanya dengan lembut ketika dia melihat Xiao Chen ragu-ragu. Xiao Chen memulihkan akal sehatnya. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Aku seharusnya bisa mengguncang kebencian yang terpendam dengan kekuatanku. Xiao Chen telah memilih teknik gerakan dan teknik tinju. Dia tidak membutuhkan teknik pedang, dan dia memiliki seni tempering tubuh naga ilahi untuk menempat tubuhnya. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan yang lain. Kalau begitu, aku akan mendapatkan teknik rahasia. Teknik rahasia biasanya sangat sulit untuk dipraktikan. Namun, begitu seseorang berhasil, dia akan segera memiliki gerakan membunuh yang melindungi nyawa. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba di depan dinding batu. Dinding ini memiliki kata-kata, teknik rahasia gerbang naga, yang tertulis di bagian atas dinding. Dia tidak terburu-buru untuk memilih, dengan serius memeriksa semuanya. Kemarahan Cakrawala Dengan menggunakan karakteristik khusus dari garis keturunan ras naga, kembangkan kelima jari menjadi jari naga kuno yang kuat dan tangguh. Kemudian, gunakan energi dao besar untuk memadatkan kelima elemen ke dalam jari-jari. Dengan satu gerakan, tangan raksasa yang mengjulang tinggi muncul, tampak seperti Cakrawala yang mengamuk. Ketika dikultivasikan ke tingkat tertinggi, ia mampu menghancurkan sebuah negara dengan kelima jari yang terentang. Bagus, ini dia, kakak senior, ini adalah teknik rahasia dengan persyaratan tertinggi dalam kemampuan pemahaman di Istana Naga Surgawi saya. Saat ini, di seluruh Istana Naga Surgawi, hanya master istana pertama yang telah mempraktikannya hingga kesempurnaan agung. Yang lain kurang lebih memiliki beberapa kekurangan dan tidak dapat membawanya ke kesempurnaan agung, murid berpakaian biru itu memperingatkan dengan sedikit cemberut ketika dia melihat Xiao Chen memilih teknik rahasia ini. Pada saat yang sama, murid berpakaian biru itu juga merasa bingung. Pilihan kakak senior Xiao ini dalam teknik bela diri, teknik gerakan, dan teknik rahasia sangat aneh. Dia memilih cahaya kebebasan, teknik gerakan dengan persyaratan terendah dalam kemampuan pemahaman, tetapi memilih teknik rahasia dengan persyaratan tertinggi dalam kemampuan pemahaman. Karena master istana pertama berhasil mempraktikannya, itu berarti teknik rahasia ini dapat dipraktikkan. Xiao Chen memiliki keyakinan kuat pada kemampuan pemahamannya. Dia menginginkan teknik rahasia yang menantang kemampuan pemahamannya yang tinggi. Dia memilih cahaya kebebasan hanya untuk menyempurnakan langkah naga petirnya. Dengan tiga keping giok, Xiao Chen telah mencapai jatahnya dan tidak dapat memilih lebih banyak lagi. Dia kembali ke lantai pertama pavilion teknik bela diri dan menyerahkan potongan batu giok itu kepada administrator berpakaian abu-abu untuk ditukar dengan salinan buku petunjuk rahasia yang sesuai. Tinju naga tertinggi Ketika administrator melihat potongan batu giok untuk tinju naga tertinggi, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Xiao Chen dengan aneh. Ada apa? Tidak bisakah aku memilih teknik tinju ini? Administrator berpakaian abu-abu itu dengan cepat menjawab, bukan begitu. Di masa lalu, ada banyak orang yang memilih untuk berlatih tinju naga tertinggi ini. Pada akhirnya, mereka memasuki keadaan deviasi ki berserking dan tidak berakhir dengan baik. Itu sudah menjadi teknik terlarang. Aku perlu mengingatkanmu untuk memilih ini dengan hati-hati. Terima kasih banyak atas pengingatmu. Namun, aku masih ingin memilih tinju naga tertinggi ini. Karena Xiao Chen sudah membuat keputusannya, hatinya tentu saja tidak akan goyah. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar tidak dapat berlatih tinju naga tertinggi ini. Setelah melihat ini, administrator berpakaian abu-abu itu tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik itu. Kemarahan Cakrawala Ketika dia melihat kemarahan Cakrawala, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Xiao Chen, setiap pilihanmu lebih aneh daripada yang sebelumnya. Tidak sembarang orang dapat berhasil mempraktikkan kemarahan Cakrawala ini. Hanya beberapa jenius garis keturunan naga ilahi yang berhasil mempraktikannya. Sedangkan untuk naga berdarah campuran, aku belum pernah mendengar ada yang berhasil sebelumnya. Teknik rahasia ini memiliki persyaratan tinggi tidak hanya dalam kemampuan pemahaman tetapi juga garis keturunan. Xiao Chen tersenyum tipis. Itu yang aku inginkan. Garis keturunan Xiao Chen memiliki garis keturunan naga ilahi sejak awal, bukan garis keturunan berdarah campuran. Mengenai kemampuan pemahaman, itu tidak perlu dikatakan lagi. Selain biksu kecil yang menantang surga, dia belum pernah melihat siapapun dengan kemampuan pemahaman yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Seorang murid inti memiliki tiga kesempatan untuk memilih saat pertama kali mereka datang. Setelah itu, akan agak sulit untuk memasuki pavilion teknik bela diri ini. Pertukaran akan membutuhkan sejumlah besar poin kontribusi. Administrator berpakaian abu-abu itu bertanya sekali lagi, apakah kau yakin tidak akan mengubah pilihanmu? Aku tidak akan mengubah apapun. Tanpa berkata apa-apa lagi, administrator berjubah abu-abu itu mengeluarkan salinan manual rahasia yang sesuai dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kemudian, sebelum membiarkannya pergi, dia membuatnya bersumpah demi iblis hati untuk tidak menyebarkan teknik-teknik ini. Saat administrator berpakaian abu-abu itu melihat Xiao Chen pergi, dia menggelengkan kepalanya. Xiao Chen, kau mungkin dipenuhi dengan potensi yang tak terbatas, menjadi murid inti sebagai Star Venerate, tetapi tidak sembarang orang dapat menjinakkan firma Men's Rage dan Supreme Dragonfish. Kau mencoba mengambil langkah yang terlalu besar. Setelah meninggalkan pavilion teknik bela diri, Xiao Chen menunggangi burung nasar darah iblis dan mengunjungi pavilion pil surgawi. Ketika Xiao Chen mengeluarkan token naga pil, dia langsung mendapat sambutan meriah. Bahkan master pavilion pun muncul. Token naga pil, hanya master istana ketiga yang memenuhi syarat untuk memberikan ini. Benar sekali, master istana ketiga yang memberikannya kepadaku. Xiao Chen mengambil kembali token naga pil dari tangan master pavilion. Sejujurnya, dia sengaja menggunakan nama master istana ketiga untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, meskipun begitu, inilah niat master istana ketiga dalam memberikan token naga pil kepada Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak melakukan ini, dia akan membuat master istana ketiga marah. Ekspresi master pavilion-pavilion pil surgawi, yang kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen, sedikit berubah. Dia berkata dengan hormat, Begitu, apa yang kamu cari di sini? Aku di sini untuk mengambil tunjangan sekteku. Juga, aku ingin bertanya tentang pertukaran pil surgawi purba. Master pavilion tersenyum dan berkata, Itu masalah kecil. Aku bisa memberikanmu tunjangan sektemu sekarang. Kamu tidak perlu datang ke sini secara pribadi untuk masalah kecil ini di masa depan. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepadamu. Terima kasih banyak, master pavilion. Tidak apa-apa. Sedangkan untuk menukar pil surgawi purba, Kamu dapat menukar 500 ribu batu giok roh kelas rendah dengan satu pil surgawi purba. Jika kamu menggunakan batu giok roh kelas medial, Kamu hanya perlu 10 ribu. Sedangkan untuk batu giok roh kelas superior, 100 sudah cukup. Xiao Chen berpikir sejenak. Termasuk piala dari mengalahkan beberapa yang mulia suci, Dia sekarang memiliki hampir 200 juta batu giok roh kelas medial Dan 30 ribu batu giok roh kelas superior. Lupakan batu giok roh kelas superior. Aku harus menyimpannya. Menukarnya dengan pil surgawi purba adalah pemborosan. Dari hampir 200 juta batu giok roh kelas medial, Aku harus menyimpan sekitar 50 juta dan menukar sisanya. Setelah menyelesaikan pertukaran dan menambahkan tunjangan sektenya, Xiao Chen memperoleh total 15 ribu pil surgawi purba. Ini lebih dari satu tahun tunjangan untuk murid inti lainnya, Kekayaan yang sangat besar. Bagi banyak murid inti, mereka tidak dapat menggunakan semua tunjangan mereka untuk berkultivasi, Karena mereka masih perlu membeli sumber daya kultivasi lainnya. Xiao Chen berbeda. Dia benar-benar layak menjadi murid yang dihargai oleh master istana ketiga. Dia memiliki latar belakang yang luar biasa, Untuk dapat mengeluarkan lebih dari 100 juta batu giok roh kelas medial sekaligus. Itu akan menjadi semua kekayaan seorang venerate suci biasa. Namun, dia saat ini hanya seorang venerate bintang yang tidak signifikan. Untukmu, ini hadiah karena memiliki token naga pil. Master Pavilion tersenyum tipis saat memberikan sebotol giok kepada Xiao Chen. Saat Xiao Chen menerimanya, Ada tepat 2 ribu pil surgawi purba di dalamnya. Xiao Chen tidak berdiri di atas upacara. Seni menelan langit awan iblis membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Dia tidak akan menolak pil surgawi purba apapun yang datang padanya. Setelah meninggalkan pavilion pil surgawi, Xiao Chen merasa menyesal. Sungguh jauh lebih nyaman jika ada seseorang yang mendukungnya di sekte tersebut. Master Istana ketiga hanya memberi Xiao Chen satu token naga pil, Dan itu memungkinkan Xiao Chen melakukan banyak hal dengan sangat lancar, Mendapatkan manfaat lainnya juga. Tanpa harus melakukan apapun, Dia mendapatkan gaji selama 2 bulan. Ayo pergi, kembali ke Gua Bulan Dingin. Setelah ini, Xiao Chen harus melakukan kultifasi tertutup untuk mencerna manfaat dari Istana Naga Surgawi. Pada saat ini, Dia merasakan gelombang ambisi. Namun, Dia tidak membiarkannya menjadi sombong. Dia mengikuti rencana awalnya selangkah demi selangkah. Energi spiritual di sekitar pegunungan yang mengelilingi Gua Bulan Dingin bagaikan kabut abadi. Wash! Xiao Chen merentangkan tangannya, Dan pil merah tua yang mengandung energi tak terbatas dan memancarkan aura mengamuk muncul di telapak tangannya. Ini adalah salah satu dari delapan harta karun tertinggi yang diperoleh Xiao Chen di pilar batu dengan api ilahi. Pil darah binatang, Burung nasar darah iblis, Yang berada di samping, Langsung meneteskan air liur saat menatap pil obat ini dengan sifat iblis yang tak terbatas dan aura mengamuk. Guru, Jika Anda memiliki benda ini, Mengapa Anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Jika saya memakannya, Saya akan mencapai tingkat holi venerate sejak lama, Burung nasar darah iblis menuntut dengan marah dengan ketidakpuasan yang sangat. Xiao Chen membalas dengan tenang, Apa yang kamu tahu? Meskipun kultifasi kultifator dan binatang buas berbeda, Prinsipnya masih sama. Jika Anda tidak melatih diri dengan benar sebagai star venerate tahap akhir, Akan lebih merugikan daripada menguntungkan bagi Anda untuk memakannya. Anda perlu melakukan akumulasi dan menggunakan kesempatan untuk menerobos. Hanya dengan melakukan ini, Kamu akan memaksimalkan efek pengobatan dari pil darah binatang ini. Pil ini juga tidak akan meninggalkan masalah di masa mendatang. Ini adalah metode terbaik untukmu. Ayo, Ambillah. Xiao Chen melambaikan tangannya dan melemparkan pil darah binatang itu ke burung nasar darah iblis, Yang menelannya dalam satu tegukan. Boom! Tubuh burung nasar darah iblis segera membengkak, Dan cahaya merah terang keluar dari tubuhnya, Menerangi seluruh gua bulan dingin. Garis emas pada bulu ekor Demon Blood Fulture tidak tenggelam dalam cahaya merah. Sebaliknya, Garis itu malah semakin tajam. Secara samar, Helayan cahaya emas ini tampak seperti akan lebih bersinar dari cahaya merah. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini, Dia mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah kultivasinya yang tertutup, Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Jika Demon Blood Fulture tidak meningkat, Dia tidak akan mampu lagi mengimbangi Supreme Dragonfish, Firma Mansrage, Dan 17.000 Primeval Heavenly Pills. Xiao Chen dengan penuh semangat mengantisipasi seberapa kuat dia setelah dia mencerna semua ini. Xiao Chen memutuskan untuk maju dari yang mudah ke yang sulit. Dia akan berlatih cahaya kebebasan terlebih dahulu untuk menyempurnakan langkah naga petirnya. Dia telah menciptakan langkah naga petir sendiri, Dan itu tidak memiliki rangkaian ide yang lengkap. Adapun banyak teknik bela diri istana naga surgawi, Mereka telah diwariskan melalui banyak generasi, Terus disempurnakan dengan banyak usaha. Langkah naga petir Xiao Chen mungkin masih bagus untuk kultivasinya sendiri, Tetapi itu tidak layak untuk disusun dalam manual rahasia untuk diwariskan. Inilah perbedaannya. Saat ini, dia perlu menyempurnakan langkah naga petirnya. Cahaya kebebasan adalah teknik gerakan yang dikaitkan dengan petir. Setelah mencapai kesempurnaan agung, Seluruh tubuh fisiknya akan berubah menjadi kilatan cahaya listrik. Seseorang akan dapat bergerak sejauh 500 km di awan dalam beberapa tarikan napas waktu. Bagian yang lebih indah dari teknik gerakan ini terletak pada kata kebebasan. Petir tidak dapat dikendalikan. Itu tidak seperti angin atau atribut lainnya. Setelah arah ditentukan, petir tidak akan bisa berputar. Meskipun petir cepat, petir itu lurus dan langsung. Namun, Light of Freedom dapat dikendalikan dengan bebas dalam jarak pendek, Yang memungkinkan seseorang untuk mengubah arah sesuka hati. Namun, kekurangannya juga agak jelas. Seseorang hanya bisa berubah menjadi sambaran petir. Selama waktu itu, cara menyerang seseorang akan terbatas. Oleh karena itu, teknik gerakan ini sangat bagus untuk melarikan diri atau bepergian. Namun, penggunaannya terbatas untuk membunuh musuh. Xiao Chen membuka buku petunjuk rahasia itu dan membacanya dengan serius. Kemudian, Cakram Dao Thunder Grid Dao menyebar tanpa suara. Cakram Dao Ungu itu memancarkan cahaya lembut. Saat Xiao Chen membalik halaman, Cakram itu berkedip sedikit. Tanpa kendali yang disengaja, dunia berubah saat Xiao Chen memahami Light of Freedom. Awan guntur berkumpul, dan petir sesekali menyambar langit. Siang dan malam berlalu saat Xiao Chen membaca buku petunjuk rahasia Light of Freedom berulang-ulang. Matanya tampak seperti bintang, berkilauan dengan kecerdasan. Seolah-olah matanya menembus waktu dan ruang untuk menyaksikan pencipta teknik gerakan ini mempraktikannya. Tujuh hari kemudian, Krak, Xiao Chen, yang tampak membatu, membanting buku petunjuk rahasia itu hingga tertutup rapat. Cahaya di matanya padam, dan dia menarik Cakram Dao ke dalam tubuhnya. Fenomena misterius di sekitarnya menghilang, dan dunia menjadi sunyi. Wash! Tanpa peringatan apapun, tubuh Xiao Chen tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik cahaya listrik, kilatan petir terang yang melesat ke dinding halaman. Pada saat berikutnya, petir itu kembali berubah menjadi Xiao Chen. Pucci! Setelah berdiri dengan stabil, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Namun, dia menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Begitu, dia telah berhasil mengeksekusi teknik gerakan peringkat bumi kelas medial. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakannya, dan dia jelas tidak terbiasa dengannya, melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Teknik gerakan ini melibatkan perubahan menjadi petir. Saat mereformasi, akan ada kelambatan. Jika tidak, jika seseorang mereformasi terlalu tergesa-gesa, dia akan melukai dirinya sendiri, yang sangat berisiko. Teknik gerakan ini sangat kuat. Mungkin hanya ras naga yang bisa mempraktikannya. Jika kultifator lain ingin mengolahnya, mereka hanya akan mencari kematian karena mereka tidak memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dari ras naga, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri. Kemudian, pada saat berikutnya, dia berubah menjadi kilatan petir lagi, bergegas ke puncak gunung dekat buah bulan dingin. Wash! Setelah tubuh Xiao Chen berubah kembali, dia berubah kembali menjadi petir lagi dan melompat ke awan. Setelah dia berubah menjadi petir, kecepatannya di awan meningkat seratus kali lipat, memungkinkan dia mengalami sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu cepat, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk berseru setelah memulihkan tubuhnya. Namun, ketika dia memeriksa energi esensi sejatinya, dia mendapat kejutan. Dia sebenarnya telah menghabiskan sepertiga dari energi esensi sejati kekacauan primal di inti primal sembilan bintangnya hanya dalam beberapa tarikan napas waktu. Jika aku tidak meningkatkan kultifasiku, aku tidak dapat menggunakan teknik gerakan ini dengan santai, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri setelah kembali ke gua bulan dingin. Tidak heran buku petunjuk rahasia secara khusus menginstruksikan bahwa meskipun teknik gerakan ini luar biasa, ia tidak memiliki kemampuan tempur yang tinggi dan hanya cocok untuk melarikan diri. Namun, menggunakan cahaya kebebasan untuk meningkatkan langkah naga petir akan menghasilkan kecocokan yang sempurna. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia langsung melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen terus berganti-ganti antara dua teknik gerakan di gua bulan dingin. Terkadang, dia berubah menjadi petir, bergerak bebas. Terkadang, dia menunggangi naga petir dan bergerak ke sana kemari. Meskipun pikirannya hebat, kenyataannya kejam. Setiap upaya penggabungan gagal. Gagal, 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 gagal. Setelah berkali-kali gagal, petir yang mengamuk itu telah melukai tubuh Xiao Chen. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Pada suatu hari setelah setengah bulan, boom, tiba-tiba, sambaran petir aneh jatuh dari langit. Petir itu jatuh lurus ke bawah. Tepat saat hendak mencapai tanah, tiba-tiba petir itu berputar dan bergerak di sekitar pegunungan dan sungai. Saat petir aneh itu mendekati gua bulan dingin, petir itu melepaskan kekuatan naga dan berubah menjadi naga petir yang tampak nyata. Naga petir itu mendarat dan menghancurkan ola istana di dalam gua bulan dingin seukuran kota. Awan debu bermekaran, dan udara berkedip-kedip dengan listrik yang berderak. Tawar yang terdengar dari awan debu tebal itu. Hahaha, aku berhasil. Aku berhasil. Saat debu berhamburan, seseorang berpakaian putih muncul di antara puing-puing. Dia tampak lelah dan tertutup debu. Namun, orang itu mengepalkan tinjunya rat-rat. Keteguhan hati dan tekad berkedip di matanya yang jernih dan cerah. Aku harus menjadi murid inti kelas surga. Aku harus mendapatkan kualifikasi untuk pergi ke kota naga leluhur. Dengan usaha dan kegigihan, akan ada hadiah. Lagi, Xiao Chen meraung dan mengibaskan debu di tubuhnya. Kemudian, dia berubah menjadi naga petir dan terbang ke langit. Ini dia, ini dia. Xiao Chen bersuka cita dalam hatinya. Namun, dia sangat tenang. Setelah dia berubah menjadi naga petir murni, kecepatannya tidak lebih lambat dari petir. Namun, menjadi lebih mudah dikendalikan, dan serangannya meningkat pesat. Setelah menggabungkan kedua teknik gerakan dengan sukses, Xiao Chen meningkat pesat. Setelah setengah bulan berikutnya, sembilan baut petir tiba-tiba terbang keluar dari gua bulan dingin, lalu berubah menjadi naga di saat berikutnya. Sembilan naga terbang di udara. Bang, bang, bang. Sembilan naga petir dengan mudah menghancurkan puncak-puncak pegunungan yang tinggi, meledakkannya menjadi berkeping-keping. Ketika sembilan naga petir mendarat, mereka berkumpul dan dengan cepat bergabung. Kemudian, Xiao Chen mengungkapkan tubuh aslinya. Aku berhasil. Xiao Chen akhirnya mengungkapkan senyum puas. Dia akhirnya menyempurnakan langkah naga petir. Kemudian, dia akan mengatur semuanya, bergerak sesuai dengan kerangka yang dia tetapkan dan berlatih langkah naga petir hingga puncaknya. Dia telah menghabiskan dua bulan untuk menyempurnakan langkah naga petir ini. Pada saat ini, keributan yang dia sebabkan di alun-alun duel seharusnya sudah berlalu. Xiao Chen bertanya-tanya tentang murid-murid klan kaya yang masuk bersamanya. Mereka seharusnya sudah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Orang-orang itu adalah yang mulia suci sejak awal. Setelah memasuki istana naga surgawi ini, mereka memiliki guru-guru terkenal untuk membimbing mereka. Dalam dua bulan, orang-orang itu seharusnya telah meningkat pesat dan telah meninggalkan kultivasi tertutup. Namun, itu tidak menjadi masalah. Pikiran acak ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen untuk saat ini. Selanjutnya harus berlatih firmamen serage. Xiao Chen duduk bersila dan mengeluarkan manual rahasia firmamen serage, teknik rahasia gerbang naga, dan membacanya dengan serius. Dia tidak lagi memikirkan apapun yang terjadi di luar. Langkah pertama kultivasi firmamen serage adalah menempa lima jari, menempanya menjadi cakar yang setara dengan naga ilahi kuno. Mereka harus tidak dapat ditembus, diperkuat hingga menjadi seperti senjata ilahi. Xiao Chen dengan hati-hati mempelajari manual rahasia itu, terus-menerus memikirkan aspek-aspek sulit dari teknik rahasia. Orang normal akan menemukan banyak bagian yang tidak dapat ditembus. Namun, Xiao Chen menggunakan kemampuan pemahamannya yang mengerikan untuk mengetahuinya satu per satu. Banyak bintang berkedip di mata Xiao Chen yang jernih dan cerah, tampak seperti bersinar dengan cahaya kecerdasan. Karena garis keturunan naga berdarah campuran tidak cukup murni, sangat sulit untuk menempa jari-jari menjadi cakar naga. Bahkan jika seseorang berhasil dengan sedikit keberuntungan, itu tidak akan cukup kuat. Oleh karena itu, naga berdarah campuran memang tidak dapat mempraktikkan amarah cakrawala ini. Mencoba menempa jari-jari menjadi cakar naga ilahi kuno yang sekuat bahan-bahan ilahi tanpa kehilangan fleksibilitasnya adalah kontradiksi tersendiri. Ini adalah masalah besar. Setelah berhasil membentuk cakar, seseorang perlu menanamkan energi dao besar mereka untuk mengisi jari-jari mereka dengan spiritualitas. Akibatnya, gerakannya berbeda dari orang ke orang. Jika dilakukan dengan pedang dao, kelima jari akan seperti pedang. Jika dilakukan dengan pedang sao, tentu saja, kelima jari akan seperti pedang. Setelah itu, saya harus menemukan cara untuk menanamkan energi dari lima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Saya tidak boleh kekurangan satu pun dari mereka. Dengan lima elemen yang berputar, firmamen Srage dapat memadatkan ruang dan menampilkan kekuatan sejatinya, yang dapat menghancurkan negara-negara. Teknik rahasia sulit untuk dipraktikkan dan dikembangkan. Sulit, sulit, sulit. Ini terutama berlaku untuk firmamen Srage, yang bahkan lebih sulit. Administrator istana teknik bela diri benar. Jelas, menyerah bukanlah gaya Xiao Chen. Dia perlu berhasil dalam mempraktikkan firmamen Srage. Tujuh hari kemudian, setelah latihan keras, dia akhirnya menyelesaikan langkah pertama. Dengan pikiran, jari-jari Xiao Chen berkedip dengan cahaya biru, tampak tangguh dan tajam. Dia dengan lembut mengusap tangannya di lantai, yang terbuat dari bahan-bahan ilahi, dan meninggalkan lima bekas cakar. Boom! Xiao Chen menekan kelima jarinya dan meraih dengan kuat. Dia berhasil menarik seluruh lantai. Saat suara gemuruh terus terdengar, potongan-potongan lantai yang terbuat dari material ilahi beterbangan. Formasi di ruangan itu langsung hancur. Langkah selanjutnya adalah penyuntikan energi dao besar untuk membuat kelima jarinya seperti pedang. Setiap jari harus mengandung niat pedang yang luar biasa. Tentu saja, hanya satu jenis energi dao besar tidak akan memuaskan Xiao Chen. Dia juga ingin memasukkan energi dao besar dari dao petir ke dalamnya untuk menghasilkan kekuatan yang lebih mengerikan. Karena Xiao Chen memiliki garis keturunan naga ilahi dan fisik yang kuat, dia menyelesaikan langkah pertama dengan sangat lancar. Namun, langkah kedua agak sulit. Xiao Chen memiliki dua jenis energi dao besar. Baik dao besar pedang maupun dao besar petir, keduanya adalah dao besar yang mengandung energi besar. Jika dia tidak hati-hati, tangannya mungkin akan meledak. Risikonya sangat besar, tetapi karena Xiao Chen memilih teknik rahasia ini, dia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, sebelum dia memasukkan dao besarnya ke tangannya, dia harus mencoba mengeksekusi amarah cakrawala ini terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan teknik rahasia ini. Xiao Chen ingin melihat seberapa kuat amarah cakrawala ini yang baru menyelesaikan langkah pertama. Dia juga ingin melihat apakah dia telah melakukan kesalahan dalam mempraktikannya. Setelah beberapa saat, dia memasuki ruang bawah tanah dan tiba di alam rahasia di dalam gua bulan dingin untuk menguji teknik bela diri. Alam rahasia ini dibuat dari negara dewa yang ditinggalkan oleh seorang senior dewa palsu Ras Naga. Warisan negara ini dan harta alam tidak ada lagi, hilang seiring berjalannya waktu. Istana Naga Surgawi telah memotong alam rahasia menjadi ratusan bagian dan meninggalkannya di kediaman setiap murid inti, membiarkan nadi roh bawah tanah memeliharanya. Tidak peduli kerusakan apa yang diderita alam rahasia, alam rahasia itu dapat pulih perlahan. Bagi Xiao Chen, ini adalah alam ilusi yang nyata dan palsu. Setelah memasuki alam rahasia, ia tiba di pegunungan dengan lingkungan yang rumit. Di sana, ia mengedarkan energi esensi sejatinya dan menjalankan teknik rahasia Ras Naganya. Boom! Saat Xiao Chen menjalankan teknik rahasia, segel naga berwarna biru di kolam jiwanya berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menyebar dari tubuhnya. Kehendak pemuja bintang yang luas membubung ke langit dan awan, terwujud oleh amarah cakrawala saat menyebar. Xiao Chen memperhatikan setiap sensasi dengan serius. Ketika teknik rahasia beredar, ia merasakan kehendak jiwanya membawa kekuatan besar dari naga leluhur tertentu dari zaman kehancuran besar. Siapa yang berani menanggung amarahku? Raungan kemarahan kuno terdengar di kedalaman jiwa Xiao Chen. Amarah itu menjalar melalui ruang dan waktu, mencapainya bersama dengan energi yang besar dan mengerikan. Ketegangan muncul di wajah Xiao Chen. Dia agak tidak bisa menahan kekuatan ini. Bahkan ruang sedikit bergetar. Amarah menyebar di dunia saat Xiao Chen melepaskan aura yang menakutkan. Sepertinya dia membawa amarah dari langit. Xiao Chen mengerutkan kening. Amarah itu meraung tanpa henti di kedalaman jiwanya. Bahkan ketika dia melakukan yang terbaik untuk menekannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak punya pilihan lain, Xiao Chen hanya bisa melepaskan teknik rahasia amarah cakrawala terlebih dahulu. Bang, dengan sebuah pikiran, jari-jari Xiao Chen berubah sekeras material ilahi, tampak seperti cakar naga ilahi kuno. Hancurkan saja, amarahku. Xiao Chen membidik sebuah gunung yang agak megah di antara ribuan puncak di sekitarnya. Kemudian, ia membiarkan amarah leluhur naga eon yang sunyi tercurah besar mengalir keluar. Sebuah tangan raksasa yang terbakar segera muncul di langit, menutupi setengah langit di atas buah bulan dingin. Xiao Chen merasa bahwa ia bisa mengendalikan tangan yang terbakar itu di langit. Meskipun berkeringat deras, ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi gembiranya. Ia merasa kekuatan yang terkandung dalam tangan raksasa itu agak menakutkan, rasa takut menggeliat dalam hatinya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Xiao Chen dengan susah payah mengendalikan tangan raksasa itu dan meraih puncak yang tinggi itu. Kemudian, ia menarik dengan lembut dan menarik keluar puncak yang tinggi itu. Kaka, Xiao Chen mengepalkan tangannya sedikit dan menghancurkan puncak itu dengan mudah, mengubahnya menjadi debu. Gelombang kejut menyebar, dan banyak puncak runtuh, musnah. Pemandangan itu begitu mengerikan, tidak tampak nyata. Gelombang kejut menyapu dan meniup Xiao Chen yang tertegun. Baru saat itulah dia terbangun kaget. Batuk, batuk. Xiao Chen yang pucat bangkit dari tanah dan batuk. Saat dia menatap pemandangan kehancuran yang jauh, dia merasa agak terkejut. Itu benar-benar kemarahan Cakrawala. Gunung-gunung hancur seketika, hanya gemuruh surga yang bisa melakukan ini. Kenyataannya, Xiao Chen tahu bahwa tidak ada surga. Kekuatan yang mengamuk ini berasal dari grit desolate eon, dari naga leluhur grit desolate eon kuno. Teknik rahasia amarah Cakrawala melampaui ruang dan waktu, terhubung dengan naga leluhur yang ada di masa lalu. Orang yang menciptakan teknik rahasia ini memang berbakat dan mengagumkan. Sampai sekarang, Xiao Chen tidak tahu bahwa semua teknik rahasia ras naga sebenarnya disatukan oleh generasi-generasi berikutnya dari teks-teks rahasia yang tidak lengkap yang ditemukan di sisa-sisa ras naga kuno. Mereka tidak diciptakan oleh orang-orang saat ini. Aku baru saja menyelesaikan langkah pertama, dan itu sudah agak menakutkan. Proses mengendalikannya juga sangat berbahaya. Jika aku tidak berhati-hati dan gagal mengendalikan amarah itu, aku mungkin telah melukai diriku sendiri. Aku harus menjadi lebih akrab dengannya terlebih dahulu sebelum aku bisa melakukannya. Kalau tidak, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia bangkit, dengan tenang menganalisis situasi. Tiba, tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di hidungnya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuhnya, menemukan darah di sana. Xiao Chen dengan lembut mengusap tangannya di udara. Sebuah cermin yang terbuat dari energi esensi sejati memperlihatkan kulitnya yang pucat saat darah mengucur dari lubang wajahnya. Xiao Chen merasakan pusing yang tak tertahankan dan memegangi kepalanya. Dia tersandung dan tampak seperti hendak jatuh. Kaka, kaka, organ-organ dalam Xiao Chen hancur, menimbulkan serangan rasa sakit. Berbagai efek sampingnya mulai terasa, hampir merenggut nyawanya. Pada saat yang genting, garis keturunan naga azure kuno melonjak, dan kemampuan pemulihan Xiao Chen yang kuat menstabilkan luka-lukanya. Xiao Chen memejamkan matanya, dan swastika Buddha muncul di dahinya. Kemudian, cahaya Buddha yang lembut menyelimuti tubuhnya. Kakinya perlahan meninggalkan tanah. Hatinya untuk Buddha mengaktifkan kekuatan Buddha yang lembut yang ditinggalkan oleh Sarira Buddha Mahesvara. Ini dikombinasikan dengan garis keturunan ras naganya. Dia membiarkan pikirannya kosong. Saat dia melayang di udara, dia tampak seperti sedang berendam dalam air. Setelah satu jam, Xiao Chen membuka matanya. Kulitnya telah pulih, tampak jauh lebih baik sekarang. Teknik rahasia itu berisiko. Seseorang harus berhati-hati saat mempraktikannya. Xiao Chen perlahan mendarat dan merenung. Ia merasa bahwa ia terlalu terburu-buru. Terburu-buru adalah hal yang tabu saat mempraktikkan teknik rahasia yang sangat berbahaya seperti amarah firmamen. Belum lagi amarah firmamen, hal tabu ini sebenarnya berlaku untuk teknik bela diri atau teknik kultifasi apapun. Namun, tubuh fisik Xiao Chen yang kuat dapat menahan pantulan dari kegagalan beberapa teknik kultifasi dan teknik bela diri, jadi itu dapat diabaikan. Setelah merenung sejenak, Xiao Chen tidak lagi terburu-buru untuk mempraktikkan amarah firmamen. Aku harus menstabilkan kultifasiku terlebih dahulu. Kultifasi adalah fondasinya. Ketika kultifasiku meningkat, mungkin akan lebih mudah untuk menjalankan amarah firmamen ini. Sebelumnya, ketika Xiao Chen menjalankan amarah firmamen, ia merasa itu sulit, meskipun ia berhasil melakukannya dengan paksa pada akhirnya. Namun, melakukan itu mungkin meninggalkan luka tersembunyi. Jika kultifasi Xiao Chen meningkat, ia seharusnya tidak merasa begitu sulit. Dia akan mengalami waktu yang sedikit lebih mudah. Dia juga akan menemukan langkah kedua lebih mudah. Paling tidak, dia seharusnya tidak berakhir dengan pendarahan dari semua lubang wajahnya. Setelah meninggalkan alam rahasia, Xiao Chen pergi ke ruang kultifasi gua bulan dingin. Formasi di ruang kultifasi terhubung langsung ke vena roh bawah tanah. Ini jauh lebih baik daripada di dunia luar, tidak membutuhkan spirit jade saat berkultifasi di tengah formasi. Xiao Chen duduk bersila di tengah formasi, melayang di udara. Dia menggunakan spirit jade untuk mengaktifkan formasi tersebut. Energi spiritual dari True Dragon Great Spirit Fein bawah tanah mengalir ke dalam tubuhnya. Boom! Energi spiritual yang sangat besar itu sama padat dan murninya dengan spirit jade kelas medial, tetapi jumlahnya tidak ada bandingannya. Tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya spiritual saat dia duduk bersila, memperoleh cahaya seperti permata. Seni Menelan Awan Iblis Surga Xiao Chen merahung dalam hatinya dan mengeksekusi seni menelan awan iblis surga. Benih awan iblis di atas dantiannya segera berubah menjadi lubang hitam yang menyedot energi spiritual yang sangat besar yang membanjiri seluruh tubuhnya. Menyenangkan, benih awan iblis itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam, membuatnya bersemangat dan emosional. Teknik kultifasi Xiao Chen terus beredar. Energi spiritual mengalir tanpa henti seperti ada mata air. Dia merasa bahwa benih awan iblis itu dapat berubah setiap saat, kemudian, dia akhirnya akan berhasil mengolah lapisan pertama seni menelan awan iblis surga. Setelah sekitar satu jam, nafsu makan benih awan iblis ini tampaknya meningkat. Energi spiritual dari Veneroh mulai tertinggal di belakang penyerapan benih awan iblis. Iritasi datang dari benih awan iblis. Emosi negatif ini memengaruhi Xiao Chen. Namun, dia tetap tenang dan perlahan mengatasinya. Inilah alasan mengapa orang yang mengolah teknik kultifasi iblis memiliki kepribadian yang bengkok. Namun, dengan kondisi mental Xiao Chen, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sudah waktunya untuk menggunakan pil surgawi purba. Xiao Chen membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan sifat iblis. Dengan lambayan santai, 100 pil surgawi purba terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan melayang dengan tenang di depannya. Pil surgawi purba disempurnakan dari batu giokroh dan harta alam. Pil tersebut mengandung energi yang besar dan murni. Komponen utama pil surgawi purba adalah batu giokroh. Oleh karena itu, seseorang dapat menyerap pil obat ini tanpa khawatir. Tidak akan ada efek negatif. Wajar jika ini digunakan sebagai bentuk mata uang di alam seribu besar. Beni awan iblis di atas dan Tian Xiao Chen sudah tidak sabar dan mendesak. Namun, Xiao Chen tetap tidak panik. Dia membuka mulutnya dan menghisap 10 pil surgawi purba. Boom! Pil obat langsung meleleh saat memasuki mulut Xiao Chen. Kemudian, energi obat yang besar langsung meledak, memenuhi tubuhnya. Energi obat yang murni, Xiao Chen memuji dalam hatinya. Tidak heran pil surgawi purba ini sangat berharga, memiliki nilai tukar yang tinggi. Itu memang jauh lebih kuat daripada batu giokroh. Menyerap seribu batu giokroh kelas unggul tidak akan sebanding dengan satu pil surgawi purba. Beni awan iblis langsung menyedot energi dan memancarkan kegembiraan. Seperti sebelumnya, Xiao Chen juga menghadapi kegembiraan ini. Ini adalah godaan. Seringkali, ketika kultifator dao iblis membunuh dan melakukan segala macam perbuatan jahat, melukai orang yang tidak bersalah, mereka masih tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang. Inilah alasannya. Baik kegembiraan ini atau kejengkelan, keduanya tidak boleh diterima. Setelah Xiao Chen menyerap semua 100 pil surgawi purba, beni awan iblis hitam bersinar dengan cahaya yang semakin cemerlang. Boom! Kemudian, itu meledak di tubuh Xiao Chen. Ki iblis menyebar, memenuhi tubuh Xiao Chen dan mengalir keluar, membanjiri seluruh ruang kultifasi. Xiao Chen berhasil mengolah lapisan pertama seni menelan surga awan iblis. Terima kasih telah menonton!